Mereka tidak akan juga melangkah tanpa umat. Sejumlah warga di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung memblokade jalan Insinyur Hajuanda, Senin malam, 14 Agustus 2023, aksi blokade jalan itu dilakukan warga mulai pukul 21 WIB setelah laporan mereka ditolak Polrestabes Bandung. Salah satu warga Dago Elos, Rizkia Puspania mengatakan, mulanya sejumlah warga bersama kuasa hukum mendatangi Polrestabes Bandung untuk membuat laporan atas penipuan yang dilakukan kepada warga Dago Elos. Warga sudah tiba ke Polrestabes Bandung sejak pukul 10.20 WIB dan baru diperbolehkan masuk sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Total ada empat pelapor, tiga perempuan satu laki-laki didampingi beberapa kuasa hukum. Kita ingin laporan terkait dugaan pemalsuan data dan penipuan dari keluarga Muller yang mengaku keturunan Ratu Wilhelmina dan menguasai tanah di wilayah Dago dengan surat E. Gendom Fair Ponding atau hak milik terhadap suatu tanah, Ujar Rizkia, saat dihubungi, Senin malam, 14 Agustus 2023. Demikian Nasmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!